Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 51 Memangnya siapa bilang kau pintar mimbrung pau putong? Kau memang orang tolol maha besar, seorang goblok tulen kan tidak lebih tolol daripadamu, sahut si kakek yang bernama Hengkong Leng itu dengan marah. Tentu saja lebih tolol, kau lebih tolol sepuluh kali daripadaku, sahut putong. Kau lebih tolol seratus kali daripadaku teriak si kakek dengan ganas. Dan kau lebih tolol seribu kali daripadaku putong juga ngotot. Sudahlah, sudahlah. Buat apa kalian ribut urusan yang tak berguna, selasih tabib sakti si bohoa. Bahwasannya bila nanti Hoi Keng dan Hoi Si kedua Ta Isu pulang lapor ke Siow Lim Si dan kalian ditanya Hong Tiang Ta Isu, mungkin kalian tak bisa memberi keterangan yang jelas, maka biarlah ku ceritakan sedikit. Sebenarnya urusan ini adalah rahasia perguruan kami dan tidak perlu diketahui orang luar, tapi demi untuk membasmi racun dunia perselatan yang terkutuk ini, bila padri sakti Siow Lim Si tidak ikut dalam usaha ini tentu akan sukar dilaksanakan. Sekarang akan ku ceritakan seluk-beluk urusan kami ini, cuma diharap dengan hormat agar kalian jangan lagi membocorkan hal ini kepada orang luar selain memberi laporan kepada Hong Tiang kalian saja, berbareng Hoi Keng dan Hoi Si mengiakan dan berjanji takkan menyiarkan rahasia cerita itu. Lalu si Bo Hoa berkata kepada Heng Kong Leng, Toa Suko, tentang urusan kita dahulu akan siow te ceritakan, lo aneh, sahut Heng Kong Leng tanpa pikir, mulutmu tumbuh di kepalamu, mau katakan boleh kau bicara, kenapa mesti tanya padaku? Lalu si Sin I berkata, Hian Lan Ta Isu dan Ting Heng sekalian, ada pun guru kami namanya di dunia perselatan terkenal sebagai Cong Pian Sian Seng. Hah, Cong Pian Sian Seng berbareng Hian Lan, Pek Juan dan lain-lain tercengang dan menegas bersama. Seperti pernah diceritakan, Cong Pian Sian Seng adalah sama dengan Liyong Ah Lo Jin. Tokoh ini tuli dan bisu, tapi justru memakai alias Cong Pian Sian Seng atau tajam telinga dan tangkas mulut. Setiap orang Kang Ho mengetahui bahwa semua anak muridnya juga dibikin cacat pula, yaitu ditulikan dan dibisukan. Tapi kini Heng Kong Leng berdelapan semuanya pandai bicara dan pintar mendengar, sudah tentu hal ini mengherankan jika mereka mengaku sebagai anak murid Liyong Ah Lo Jin. Dalam pada itu si Sin I telah melanjutkan ceritanya, tentang anak murid perguruan kami semua tuli dan bisu, hal ini adalah kejadian 30 tahun paling akhir ini, dahulu suhu kami bukan orang tuli, lebih-lebih bukan orang bisu. Beliau hanya dipaksa menjadi tuli dan bisu oleh sutenya sendiri, yaitu Sing So Klo Khoai Ting Jun Jiu, Hian Lan dan lain-lain kembali bersuara heran. Namun si Bo Hoa menyambung terus, Co Suya, kakek guru, seluruhnya cuma menerima dua orang murid, murid pertama si Sob bernama Sing Ho, yaitu guru kami. Murid kedua adalah Ting Jun Jiu yang sekarang terkenal sebagai Sing So Klo Khoai. Semula ilmu silat mereka berdua setingkat, tapi akhirnya menjadi selisih jauh, he he, tak usah diterangkan juga orang akan tahu pasti susokmu menjadi jauh lebih liai daripada gurumu, tiba-tiba Put Tong menyela. Bukan begitu soalnya, kata Bo Hoa. Sebab Co Suya kami adalah seorang jenius, beliau memahami segala ilmu pengetahuan di jagad ini, ai, ai, masa ia Put Tong mengacau pula. Tapi si Sin I tak menggubrisnya, ia tahu orang itu memang sok membantah setiap pendapat orang lain. Maka ia tetap melanjutkan ceritanya, semula guruku dan susok sama-sama mempelajari ilmu silat, tapi kemudian guruku berubah minat dan mempelajari ilmu seni budaya pada Co Suya, hahaha, kiranya caramu memetik kecapi setan itu diperoleh dari situ, Put Tong menyela pula, ia maksudkan hengkong leng. Dan kalau suhu kami melulu mempelajari sejenis ilmu saja, misalnya petik kecapi, tentulah takkan beralangan, demikian si Sin I menyambung, tapi apa yang dimiliki Co Suya itu sungguh terlalu banyak, terlalu luas, baik seni musik, seni catur, seni tulis, seni ukir, seni bunga, pertabiban, ilmu nujum, perbintangan dan macam-macam lagi, pendek kata beliau serbabisa serterintar. Semula guruku hanya mempelajari seni musik saja, tapi kemudian belajar seni catur pula, lalu belajar seni tulis dan seni lukis juga. Coba kalian pikir, setiap ilmu pengetahuan itu sudah barang tentu memakan waktu yang cukup lama. Sebaliknya Ting Jum Jiu itu mula-mula juga pura-pura ikut belajar, tapi lama-kelamaan ia bilang bakatnya terlalu bodoh, susah mempelajari ilmu pengetahuan sebanyak itu, maka yang dipelajarinya benar-benar hanya khusus ilmu silat saja. Dengan begitu, setelah setahun, dua tahun dan sepuluh tahun, dengan sendirinya ilmu silat mereka berdua saudara seperguruan menjadi kelihatan berbeda secara mencolok, ya, melulu semacam ilmu pengetahuan saja sudah makan tenaga dan pikiran setiap orang yang mempelajarinya, tapi Cong Pian Sian Sing ternyata mahir dan begitu luas pengetahuannya, hal ini benar-benar luar biasa, demikian kata Hian Lan. Dan kalau Ting Jun Jiu itu mencurahkan pikirannya dalam satu ilmu khusus saja hingga ilmu silatnya, lebih tinggi dari Seng Su Heng, hal ini pun bukan sesuatu yang mengherankan, Hi, Lang Go, masih ada yang lebih penting, mengapa tidak kau ceritakan? Ayo, lekas ceritakan, lekas demikian Heng Kong Leng berseru. Maka si Sin Ih menurut pula, bahwasannya Ting Jun Jiu itu tekun belajar ilmu silat saja, hal ini boleh dikata ada baiknya juga. Cuma, cuma, ai, urusan ini kalau diceritakan sungguh agak memalukan nama baik guru kami. Pendek kata Ting Jun Jiu telah menggunakan macam-macam kerelicik hingga dapat meyakinkan pula beberapa macam ilmu sesat yang liai dan akhirnya Chosuya kami diserang olehnya hingga terluka parah. Maksudnya sebenarnya hendak membunuh Chosuya, tapi apapun juga Chosuya adalah seorang kosen yang serbaliai, biarpun dalam keadaan tak terduga dan mendadak diserang, namun untuk mengarah jiwanya juga tidak gampang. Maka sesudah terluka parah, sekuat mungkin Chosuya bertahan, syukur suhu kami juga keburu datang menolong. Tapi sebelumnya Ting Jun Jiu juga sudah mengatur rencananya dengan rapi, apalagi ilmu silat keluruku memang kalah kuat, maka setelah terjadi pertarungan sengit akhirnya guruku juga terluka parah, sedangkan Chosuya tergelincir ke dalam jurang dan tak diketahui mati hidupnya. Sebabnya ilmu silat keluruku kalah daripada Ting Jun Jiu adalah disebabkan perhatiannya terpencar untuk mempelajari ilmu pengetahuan lain, tapi ilmu pengetahuan yang lain tidak berarti tiada manfaatnya, tatkala terancam bahaya itulah guruku telah keluarkan ilmu pengetahuan yang luas itu, beliau mengatur jalan Ngo Heng Pat Kua, lima unsur dan delapan segi, yang aneh dan sudah dipecahkan itu untuk mengacaukan pikiran Ting Jun Jiu dan akhirnya dapat menyelamatkan diri. Tapi Ting Jun Jiu telah mengancam, asalkan sejak itu guruku tidak membuka suara maka untuk selanjutnya beliau takkan diutik-utik. Tatkala itu dalam perguruan terdapat kami bergelapan, Suhu lantas menulis pernyataan dan kami dibubarkan serta tak diakui sebagai muridnya lagi. Sejak itu Suhu benar-benar berlagak tuli dan bisu, tidak bicara dan tidak mau mendengar, waktu menerima murid pula semuanya juga dibikin tuli dan bisu hingga terkenal sebagai liong ahbun di kalangan Kang Ngau. Menurut pamatku boleh jadi Suhu menyesal karena terlalu banyak belajar ilmu pengetahuan lain hingga ilmu silatnya telantar dan dikalahkan Ting Jun Jiu, maka sesudah berlagak tuli dan bisu, beliau tidak mempelajari ilmu pengetahuan lain lagi. Tentang kami berdelapan saudara, selain kami belajar silat kepada Suhu, kami masing-masing mempelajari pula sejenis pengetahuan yang lain, hal ini terjadi sebelum Ting Jun Jiu mendurhak ke Chau Suya dan Suhu. Kami belum menyadari tentang bahayanya mempelajari ilmu lain sehingga pemusatan pikiran terpencar, maka beliau tidak melarang, bahkan menganjurkan dan memberi pujian pada kami. Adapun kepandaian lain yang dipelajari Heng Toa Suheng adalah memetik kecapi dan, ia menunjuk orang yang bersenjata papan catur itu, dan Hoan Pekling Hoan Ji Suheng mempelajari seni catur, selama ini beliau belum menemukan tandingan. Hoan Ji Suheng boleh dikatakan adalah juara catur pada zaman ini, pantas makanya kau gunakan papan catur sebagai senjata, tukas pau putong sambil memandang Hoan Pekling. Cuma papan caturmu terbuat dari besi semirani untuk dipakai menyedot senjata musuh, hal ini terus agak licik dan bukan perbuatan seorang kesatria sejati, ilmu mencatur memang baik dilakukan serang-menyerang secara terang-terangan, tapi soal mengatur siasat dan tipu untuk menjebak musuhkan juga tidak dilarang, demikian pula halnya dengan papan caturku ini, sahut Hoan Pekling. Sebenarnya maksud tujuan Hoan Ji Suheng menggunakan papan catur besi semirani ialah untuk mempelajari ilmu permainan catur setiap saat, baik waktu makan, tak kala berjalan atau pada saat duduk termenung, bila mendadak ia mendapat tilam atau tiba-tiba ingat sesuatu langkah caturnya yang bagus, maka segera papan catur itu lantas digunakan. Buah caturnya terbuat dari besi, bila ditaruh di atas papan catur besi semirani itu akan terkantil, dengan demikian Ji Suheng dapat menyelami ilmu permainan caturnya di mana dan bila manapun ia berada, demikian si Sin Ih menerangkan. Dan samsuko kami itu shikoh bernama Tok, bakal sesuai dengan namanya itu, maka beliau sangat suka membaca, tak peduli kitab apapun pasti dibacanya, beliau adalah seorang cendekia yang sangat luas pengetahuannya. Hal ini mungkin kalian sudah menyaksikan tadi, ah, cendekia apa? Lebih mirip badut demikian putong berolok-olok. Apa? Badut? Memangnya kau sendiri kesatria balas si sastrawan linglung alias kau utok itu. Si Sin Ih tahu tak kedua orang itu, jika mereka dibiarkan berdebat, mungkin tiga hari tiga malam pun takkan habis-habis. Maka cepat ia potong pembicaraan mereka dan memperkenalkan si sastrawan bersenjata boan koan pit itu, dan ini adalah si suko kami, beliau mahir melukis, baik lukisan pemandangan alam, binatang atau tumbuh-tumbuhan, semuanya dapat dilukisnya dengan hidup. Dia si Gao, sebelum masuk perguruan kami pernah menjadi komandan tentara dalam kerajaan Song. Sebab itulah orang suka memanggilnya komandan Gao, komandan tentara yang selalu kalah perang, apa gunanya demikian? dan mau potong berolok-olok lagi. Tapi sekali ini tiada orang menggubris padanya. Maka si Sin Ih mi lanjutkan ceritanya, adapun aku sendiri adalah. Nomor lima, yang ku pelajari adalah ilmu tabib, syukurlah selama ini namaku tidak terlalu jelek di kalangan Kang Ho dan tidak esiasiakan ajaran guruku, ya, kalau cuma batuk pilih sih dapat disembuhkan, tapi bila menghadapi penyakit seperti aku ini lantas tak bisa berbuat apa-apa, ini namanya penyakit besar tak mampu mengobati, penyakit kecil tidak sampai mati. He he, gelaran si Sin Ih memang tidak bernama kosong. Demikian lagi-lagi Pao Potong mengejek. Heng Kong Leng menjadi geregetan, ia melirik gemas kepada Potong dan menjengek, sifat saudara ini benar-benar aneh bin luar biasa, sungguh tidak sama dengan orang lain. Haha, memangnya aku si Pao, tanggung, dan bernama Potong, tidak sama, dan dengan sendirinya tanggung tidak sama dengan orang lain, sahuk Potong dengan tertawa. Hahaha, Heng Kong Leng terbahak-bahak. Kau benar-benar si Pao dan bernama Potong sudah tentu benar, masakan palsu. Kalau palsu uang kembali sahuk Potong, dan si abang yang pandai membongkar alat rahasia ini apa barangkali murid keturunan Loh Pan. Loh Pan adalah seorang arsitek, seorang pencipta di zaman Cian Ho. Maka si Sin Ih menjawab, ya, benar, laksite bernama Tio Asem, asalnya memang tukang kayu. Sebelum masuk perguruan kami dia sudah terkenal sebagai seorang ahli pertukangan, setelah belajar lagi pada guru kami, kepandainya makin tambah hebat. Dan Jitsumo Ai Seciok, dia paling suka pada bunga, segala jenis tumbuh-tumbuhan bunga di dunia ini pasti ditanamnya dan dirawat dengan baik. Obat yang menjatuhkan aku yang digunakan nona Ciook tadi tentulah serbuk bunga dan bukan racun, ujar Ting Pekjuan. Wanita cantik Seciok itu, nama gadisnya adalah Jeng Wah, dengan tersenyum ia menyahut, ya, tadi banyak memikin susah padamu, harap maaf, Chai He juga berlaku kasar, harap nona jangan dendam, sahut Pekjuan. Akhirnya si Sin Ih menunjuk si pemain sandiwara pula, katanya, dan Pat Sute ini bernama Ligui Lui, si Wayang Golek, sesuai dengan namanya, selama hidup ia suka jadi dalang dan membawakan lakon tingkah laku angin-anginan, sehingga dalam hal ilmu esilat menjadi agak telantar, oh, aku Lisi bin adanya, aku tidak suka kerajaan tapi lebih suka main sandiwara, aha, puas sekali hatiku, demikian seniman Sinting itu menembang lagi. Si Sin Ih menutur lebih lanjut, meski kami bergelapan telah dibubarkan dari perguruan, tapi kami tidak pernah melupakan budi kebaikan Suhau, kami memberi nama sendiri sebagai Yew Kok Pak Yew, sebagai kenangan tak kala kami belajar pada guru kami yang baik hati di lembah sunyi itu. Bagi orang lalu mungkin akan menyangka kami cuma delapan sekawan yang wataknya cocok satu cuma lain, tapi tidak tahu kami sebenarnya adalah saudara seperguruan. Untuk menjaga kemungkinan datangnya Sing Siok Loko Ae dan kami akan dihancurkan sekaligus, maka setiap lima tahun kami mengadakan pertemuan satu kali di sini, biasanya kami terpencar tiada tempat tinggal tertentu. Sebab itulah bahwasannya Nona Apik adalah murid Toa Suhenghal ini sama sekali tak diketahui oleh kami, kalau tahu tentu takkan terjadi salah paham seperti tadi. Mendengar cerita tentang asal-usul kedelapan orang aneh itu, barulah rasa waswa Sian Lan dan lain-lain lenyap sebagian besar. Lalu Kong Yatian bertanya pula, sebabnya Sian Sing pura-pura meninggal dan menaruh racun dalam peti mati, apakah khusus dipasang untuk menghadapi Sing Siok Loko Ae? Dan dari mana Sian Sing tahu iblis itu akan datang ke sini? Kejadian itu kalau diceritakan memang sangat aneh, sahut Sian I. Dua hari yang lalu ketika aku duduk iseng dalam rumah, tiba-tiba datang empat orang penumpangku dan minta obat padaku. Soal memberi obat dan menolong orang sakit memang menjadi kewajibanku sebagai tabib dan sangat umum. Yang aneh adalah si penderita sakit. Satu di antaranya adalah seorang hwasyo gemuk buntek, tulang iga depan dan belakang patah semua, badannya yang besar bulat itu hampir-hampir menjadi gepeng, jadi mirip habis dipres, ditempa dan digencet dalam selatu benda keras, memangnya siapa bilang kau pintar timbrung pau putong, kamu memang orang tolol maha besar, seorang goblok tulen kan tidak lebih tolol daripadamu, sahut si kakek yang bernama Hengkong Leng itu dengan marah. Tentu saja lebih tolol, kamu lebih tolol sepuluh kali daripadaku, sahut putong. Kamu lebih tolol seratus kali daripadaku teriak si kakek dengan gemas. Dan kamu lebih tolol seribu kali daripadaku potong juga ngotot. Sudahlah, sudahlah. Buat apa kalian ribut urusan yang tak berguna, selasih tabib sakti si bohoa, bahwasannya bila nanti Hoi Keng dan Hoi Si kedua taisu pulang lapor ke si Olim Si, dan kalian ditanya Hong Ti yang taisu, mungkin kalian tak bisa memberi keterangan yang jelas, maka biarlah kuceritakan sedikit. Sebenarnya urusan ini adalah rahasia perguruan kami dan tidak perlu diketahui orang luar, tapi demi untuk membasmi racun dunia perselatan yang terkutuk ini, bila para padri sakti si Olim Si tidak ikut dalam usaha ini tentu akan sukar dilaksanakan. Sekarang akan kuceritakan seluk-beluk urusan kami ini, cuma diharap dengan hormat agar kalian jangan lagi membocorkan hal ini kepada orang luar selain memberi laporan kepada Hong Ti yang kalian saja, berbareng Hoi Keng dan Hoi Si mengiakan dan berjanji takkan menyiarkan rahasia cerita itu. Lalu si bohoa berkata kepada Heng Kong Leng, Toa Suko, tentang urusan kita dahulu akan si Ota ceritakan, Luaneh, sahut Heng Kong Leng tanpa pikir, mulutmu tumbuh di kepalamu, mau katakan boleh kau bicarakan, kenapa mesti tanya padaku? Lalu si Sin Ih berkata, Hian Lan Tai Su dan Ting Heng sekalian, adapun guru kami namanya di dunia perselatan terkenal sebagai Cong Pian Sian Sing, hah, Cong Pian Sian Sing berbareng Hian Lan, Pek Juan dan lain-lain tercengang dan menegas bersama. Seperti pernah diceritakan Cong Pian Sian Sing adalah sama dengan Liong Ah Lo Jin, tokoh ini tuli dan disu, tapi justru memakai alias Cong Pian Sian Sing atau tajam telinga dan tangkas mulut. Setiap orang Kang Ho mengetahui bahwa semua anak muridnya juga dibikin cacat pula, yaitu ditulikan dan dibisukan, tapi kini Heng Kong Leng berdelapan semuanya pandai bicara dan pintar mendengar, sudah tentu hal ini mengherankan jika mereka mengaku sebagai anak murid Liong Ah Lo Jin. Dalam pada itu si Sin Ih telah melanjutkan ceritanya, tentang anak murid perguruan kami semua tuli dan disu, hal ini adalah kejadian 30 tahun paling akhir ini, dahulu suhu kami bukan orang tuli, lebih-lebih bukan orang bisu, beliau hanya dipaksa menjadi tuli dan bisu oleh setenya sendiri, yaitu Sing So Klo Khoai Teng Jun Ji U, Hian Lan dan lain-lain kembali bersuara heran. Namun si Bo Hoa menyambung terus, Chosuya, kakek guru, kami seluruhnya cuma menerima dua orang murid, murid pertama si Sob bernama Sing Ho, yaitu guru kami, murid kedua adalah Ting Jun Ji U yang sekarang terkenal sebagai Sing So Khoai, semula ilmu silat mereka berdua setingkat, tapi akhirnya menjadi selisih jauh, he he, tak usah diterangkan juga orang akan tahu, pasti susokmu menjadi jauh lebih liai daripada gurumu, tiba-tiba Put Tong menyela. Bukan begitu soalnya, kata Bo Hoa, sebab Chosuya kami adalah seorang jenius, beliau memahami segala ilmu pengetahuan di jagad ini, ai, 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 masa ia Put Tong mengacau pula. Tapi si Sin I tak menghubrisnya, ia tahu orang itu memang sok membantah setiap pendapat orang lain, maka ia tetap melanjutkan ceritanya. Semula guruku dan susok sama-sama mempelajari ilmu silat, tapi kemudian guruku berubah minatnya dan mempelajari ilmu seni budaya pada Chosuya, hahaha, kiranya caramu memetik kecapi setan itu diperoleh dari situ, Put Tong menyela pula, ia maksudkan hengkong leng. Dan kalau suhu kami melulu mempelajari sejenis ilmu saja, misalnya memetik kecapi, tentulah takkan berhalangan, demikian si Sin I menyambung, tapi apa yang dimiliki? Chosuya itu sungguh terlalu banyak, terlalu luas, baik seni musik, seni catur, seni tulis, seni lukis, seni ukir, seni bunga, pertabiban, ilmu nujum, perbintangan dan macam-macam lagi, pendek kata beliau serbabisa, serta pintar, semula guruku hanya mempelajari seni musik saja, tapi kemudian belajar seni catur pula, lalu belajar seni tulis dan seni lukis juga, coba kalian pikir, setiap ilmu pengetahuan itu sudah barang tentu memakan waktu yang cukup lama, sebaliknya Ting Jun Jiu itu mula-mula juga pura-pura ikut belajar, tapi lama-kelamaan ia bilang bakatnya terlalu bodoh, susah mempelajari ilmu pengetahuan sebanyak itu, maka yang dipelajari benar-benar hanya khusus ilmu silat saja, dengan begitu. Setelah setahun, dua tahun dan sepuluh tahun, dengan sendirinya ilmu silat mereka, berdua saudara seperguruan menjadi kelihatan berbeda secara menyolok, ya, melulu semacam ilmu pengetahuan saja sudah makan tenaga dan pikiran setiap orang yang mempelajarinya, tapi Cong Pian Sian Sing ternyata mahir dan begitu luas pengetahuannya, hal ini benar-benar luar biasa, demikian kata Hian Lan, dan kalau Ting Jun Jiu itu mencurahkan pikirannya dalam satu ilmu khusus saja hingga ilmu silatnya lebih tinggi dari Seng Su Heng, hal ini pun bukan sesuatu yang mengherankan, Hi, Long Ko, masih ada yang lebih penting, mengapa tidak kau ceritakan? Ayo, lekas ceritakan lekas, demikian Heng Kong Leng berseru. Maka Sik Sin Ih menurut pula, bahwasannya Ting Jun Jiu itu tekun belajar ilmu silat saja, hal ini boleh dikata ada baiknya juga, cuma, cuma, ai, urusan ini kalau diceritakan sungguh agak memalukan nama baik guru kami, pendek kata Ting Jun Jiu telah menggunakan macam-macam kerlicik hingga dapat meyakinkan pula beberapa macam ilmu sesat yang liai, dan akhirnya mendadak Chosuya kami diserang olehnya hingga terluka parah. Maksudnya sebenarnya hendak membunuh Chosuya, tapi apapun juga Chosuya adalah seorang kosen yang serba lihai, biarpun dalam keadaan tak terduga dan mendadak diserang, namun untuk mengarah jiwanya juga tidak gampang maka sesudah terluka parah, sekuat mungkin Chosuya bertahan, syukur suhu kami juga keburu datang menolong, tapi sebelumnya Ting Jun Jiu juga sudah mengatur rencananya dengan rapi, apalagi ilmu silat keluruku memang kalah kuat, maka setelah terjadi pertarungan sengit akhirnya guruku juga terluka parah, sedangkan Chosuya tergelincir ke dalam jurang dan tak diketahui mati hidupnya, sebabnya ilmu silat keluruku kalah daripada Ting Jun Jiu adalah disebabkan perhatiannya terpencar untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang lain. Tapi ilmu pengetahuan yang lain tidak berarti tiada manfaatnya, tatkala terancam bahaya itulah guruku telah keluarkan ilmu pengetahuan yang luas itu, beliau mengatur jalan Ngo Heng Pat Kua, lima unsur dan delapan segi yang aneh dan susah dipecahkan itu untuk mengacaukan pikiran Ting Jun Jiu dan akhirnya dapat menyelamatkan diri, tapi Ting Jun Jiu telah mengancam, asalkan sejak itu guruku tidak membuka suara, maka untuk selanjutnya beliau takkan diutik-utik, tatkala itu dalam perguruan terdapat kami bergelapan, Suhu lantas menulis pernyataan dan kami dibubarkan serta tak diakui sebagai muridnya lagi, sejak itu Suhu benar-benar berlagak tuli dan bisu, tidak bicara dan tidak mau mendengar. Waktu menerima murid pula semuanya juga dibikin tuli dan bisu hingga terkenal sebagai Liong Oh Bun di kalangan Kang Ho menurut umatku, boleh jadi Suhu menyesal karena beliau terlalu banyak belajar ilmu pengetahuan lain hingga ilmu silatnya terlantar dan dikalahkan Ting Jun Jiu, maka sesudah berlagak tuli dan bisu, beliau tidak mempelajari ilmu pengetahuan lain lagi. Tentang kami berdelapan saudara, selain kami belajar silat kepada Suhu, kami masing-masing mempelajari pula sejenis pengetahuan yang lain, hal ini terjadi sebelum Ting Jun Jiu mendurhak ke Chosuya dan Suhu. Kami belum menyadari tentang bahayanya mempelajari ilmu lain sehingga pemusatan pikirannya terpencar, maka beliau tidak melarang, bahkan menganjurkan dan memberi pujian pada kami, adapun kepandaian lain yang dipelajari Heng Toa Suheng adalah memetik kecapi dan, ia menunjuk orang yang bersenjata papan catur itu, dan Hoan Pek Keling, Hoan Ji Suheng mempelajari seni catur, selama ini beliau belum menemukan tandingan, Hoan Ji Suheng boleh dikatakan adalah juara catur pada zaman ini, pantas. Makanya kau gunakan papan catur sebagai senjata, tukas pau putong sambil memandang Hoan Pek Liyong, cuma papan caturmu itu terbuat dari besi semirani untuk dipakai menyedot senjata musuh, hal ini terasa agak licik dan bukan perbuatan seorang satya sejati, ilmu mencatur memang baik dilakukan serang-menyerang secara terang-terangan, tapi soal mengatur siasat dan tipu untuk menjebak musuh kan juga tidak dilarang, demikian pula halnya dengan papan caturku ini, sahut Hoan Pek Keling. Sebenarnya maksud tujuan Hoan Ji Suheng menggunakan papan catur besi semirani ialah untuk mempelajari ilmu permainan catur setiap saat baik waktu makan, tak kala berjalan atau pada saat duduk termenung, bila mendadak ia mendapat tilam atau tiba-tiba ingat sesuatu langkah caturnya yang bagus, maka segera papan catur itu lantas digunakan, buah caturnya terbuat dari besi, bila ditaruh di atas papan catur besi semirani itu akan teruskan til, dengan demikian Ji Suheng dapat menyelami ilmu permainan caturnya di mana dan bila manapun dia berada, demikian si sinih menerangkan. Dan samsuko kami itu Shikau bernama Tok, bakal sesuai dengan namanya itu, maka beliau sangat suka membaca, tak peduli kitab apapun pasti dibacanya, beliau adalah seorang cendikia yang sangat luas pengetahuannya, hal ini mungkin kalian sudah menyaksikan tadi, ah, cendikia apa? Lebih mirip badut demikian putong berolok-olok. Apa? Badut? Memangnya kamu sendiri kesatria balas si sastrawan linglung alias kau utok itu. Si sinih tahu tak kedua orang itu, jika mereka dibiarkan berdebat, mungkin tiga hari tiga malam pun takkan habis-habisnya, maka cepat ia potong pembicaraan mereka dan memperkenalkan si sastrawan bersenjata boan keampit itu, dan ini adalah si suku kami, beliau mahirmi lukis, baik lukisan pemandangan alam, binatang atau tumbuh-tumbuhan, semuanya dapat dilukisnya dengan hidup, dia si Gao, sebelum masuk perguruan kami pernah menjadi komandan tentara dalam kerajaan Song, sebab itulah orang suka memanggilnya komandan Gao, komandan tentara yang selalu kalah perang, apa gunanya demikian pao potong berolok-olok lagi. Tapi sekali ini tiada orang menggubris padanya, maka si sinih mi lanjutkan ceritanya, adapun aku sendiri adalah nomor lima, yang ku pelajari adalah ilmu tabib, syukurlah selama ini namaku tidak terlalu jelek di kalangan kangau dan tidak esya-siakan ajaran guruku, ya, kalau cuma batuk pilih sih dapat disembuhkan, tapi bila menghadapi penyakit seperti aku ini lantas tak bisa berbuat apa-apa, ini namanya penyakit besar tak mampu mengobati, penyakit kecil tidak sampai mati, he he, gelaran si sinih memang tidak bernama kosong, demikian lagi-lagi pao potong mengejek. Hengkong leng menjadi gegetan, ia milirik gemas kepada potong dan menjengek, sifat saudara ini benar. Benar aneh bin luar biasa, sungguh tidak sama dengan orang lain, haha, memangnya aku sipau, tanggung, dan bernama potong, tidak sama, dan dengan sendirinya tanggung tidak sama dengan orang lain, sahuk potong dengan tertawa. Hahaha, hengkong leng terbahak-bahak, kamu benar-benar sipau dan bernama potong sudah tentu benar, masakah palsu? Kalau palsu uang kembali sahuk potong, dan abang yang pandai membongkar alat rahasia ini, apa barangkali murid keturunan Loh Pan Loh Pan adalah seorang arsitek, seorang pencipta di jaman Cian Ho. Maka si sinih menjawab, ya, benar, laksutib bernama Tio Asem, asalnya memang tukang kayu, sebelum masuk perguruan kami dia sudah terkenal sebagai seorang ahli pertukangan, setelah belajar lagi pada guru kami, kepandainya makin tambah hebat, dan Jitsumowai Suciok, dia paling suka pada bunga, segala jenis tumbuh-tumbuhan bunga di dunia ini pasti ditanamnya dan dirawat dengan baik, obat yang menjatuhkan aku yang digunakan Nona Cilok tadi tentulah serbuk bunga dan bukan racun, ujar Ting Petjuan. Wanita cantik Suciok itu, nama gadisnya adalah Jingloh, dengan tersenyum ia menyahut, ya, tadi banyak memikin susah padamu harap maaf, Cai He juga berlaku kasar, harap Nona jangan dendam, sahut Petjuan. Akhirnya si sinih menunjuk si pemain sandiwara pula, katanya, dan Pak Sute ini bernama Ligui In, siwayang golek, sesuai dengan namanya, selama hidup ia suka jadi, dalang dan membawakan lakon tingkah laku angin dua an sehingga dalam hal ilmu esilat menjadi agak terlantar, oh, aku lisi bin adanya, aku tidak suka kerajaan tapi lebih suka main sandiwara, aha, puas sekali hatiku demikian seniman sinting itu menembang lagi. Si sinih menutur lebih lanjut, meski kami berdelapan telah dibubarkan dari perguruan, tapi kami tidak pernah melupakan budi kebaikan suhau, kami memberi nama sendiri sebagai Ye U Kok Pah Ye U sebagai kenangan tak kala kami belajar pada guru kami yang baik hati di lembah sunyi itu, bagi orang lain mungkin akan menyangka kami cuma delapan sekawan yang wataknya cocok satu sama lain, tapi tidak tahu kami sebenarnya adalah saudara seperguruan. Untuk menjaga kemungkinan datangnya Sing Sook Loko Wai dan kami akan dihancurkan sekaligus, maka setiap lima tahun kami mengadakan pertemuan satu kali di sini, biasanya kami terpejar, tiada tempat tinggal tertentu, sebab itulah bahwasannya Nona Apik adalah murid Toa Suhenghal ini sama sekali tak diketahui oleh kami, kalau tahu tentu takkan terjadi salah paham seperti tadi, mendengar cerita tentang asal-usul kedelapan orang aneh itu, barulah rasa waz-wazhianlan dan lain-lain lenyap sebagian besar. Lalu Kong Yatian bertanya pula, sebabnya si Sian Sing pura-pura meninggal dan menaruh racun dalam peti mati, apakah khusus dipasang untuk menghadapi Sing Sook Loko Wai? Dan dari mana si Sian Sing tahu iblis itu akan datang ke sini? Kejadian itu kalau diceritakan memang sangat aneh, sahut si Sini. Dua hari yang lalu, ketika aku duduk iseng dalam rumah, tiba-tiba datang empat orang penumpangku dan minta obat padaku, soal memberi obat dan menolong orang sakit memang menjadi kewajibanku sebagai tabib dan sangat umum, yang aneh adalah si penderita sakit, satu di antaranya adalah seorang huwasyo gemuk buntek, tulang iga depan dan belakang patah semua, badannya yang besar bulat itu hampir dua menjadi gepeng, jadi emirip habis dipres, ditempa dan digencet dalam suatu benda keras, Hah, itulah Sam Cheng Huwasyo, orang siaulim si kami, kata Hian Lan, orang ini tidak taat kepada peraturan, makanya dihukum kurung dalam kamar batu, rupanya badannya kelewat gede hingga dia tergencet geteng dalam kamar batu itu, siapakah gerangan yang mengantar dia eminta obat pada si Sian Sing orang yang datang bersama dia itu, Wah, dia lebih-lebih aneh lagi, kepalanya memakai sebuah kerudung besi, baru setian si Sian Ih menutur lagi, serem tak pau putong dan hangpo oke mi lonjak dan berseru, keparat itu dia anak jadah yang kami cari, syukur alhamdulillah, dia terkena penyakit apakah dia tidak sakit, tapi maksudnya ingin melepaskan kerudung besi pada kepalanya itu, tutur si Sian Ih, tapi setelah ku periksa, ternyata kerudung besi itu sudah melengket rat dengan kepalanya dan tidak dapat dilepaskan lagi, aha, aneh, apa mungkin kerudung besi itu sudah tumbuh di atas kepalanya sejak ia jebrol dari kandungan ibunya ujar putong, tidak, sahut si Sian Ih, kerudung besi itu tampaknya sengaja dipasang orang, yaitu ditangkupkan tak kala kerudung besi itu masih panas mengangas sehingga kulit dagingnya meleleh, setelah lukanya sembuh, maka kerudung besi itu pun seakan-akan dicor di atas kepalanya dan tak bisa dilepas lagi, untuk membukanya, hanya bisa dilakukan bila mau hidungnya ikut dikoyak-koyak, dia yang minta kerudungnya dilepaskan, biarpun akibatnya muka hancur semua juga tak dapat menyalahkanmu, ujar putong dengan dingin, tapi persoalannya tidak begitu mudah, tutur si Sian Ih, tulang sem ceng ho seo yang patah itu gampang disembuhkan, untuk itu kukira si yao lim si juga mampu mengobatinya, tapi kerudung besi tito jin itu tidak mudah dilepas, dan selagi aku ragu, dua orang kawannya yang mengantar itu menjadi tak sabar, tiba-tiba mereka berteriak-teriak suruh aku lekas bekerja, hendaknya hadirin maklum bahwa orang sisi ini mempunyai suatu sifat yang jelek, yaitu bila orang minta obat padaku, maka dia harus memohon dengan baik-baik, kalau main gertak dan main paksa, haha, orang sisi ini lebih suka mati juga tak mau menyembuhkannya, seperti waktu pertemuan para ksatria di Cip Hian Cheng Daulu, di mana Kiaw Hang rela menyerempet bahaya dengan mengantar seorang nona cilik untuk minta obat padaku, biasanya orang itu sangat ganas dan malang melintang tiada yang berani melawannya, tapi karena dia ingin minta tolong padaku, betapapun dia harus bicara secara halus dan mohon dengan baik-baik padaku, bercerita sampai di sini. Ia jadi teringat ketika ia diselomoti acu dan tertutup tak bisa berkutik serta jenggotnya dicukur hingga kelimis, hal itu adalah kejadian yang paling memalukan selama hidupnya, maka ia tidak jadi meneruskan lagi ceritanya. Saat itu apik masih terpulas karena keracunan, coba kalau dia ikut mendengar cerita si sin ih tentang Kiaw Hang membawa seorang nona cilik segala, tentu ia akan mengusut lebih jauh dan boleh jadi jejak acu akan dapat diketahuinya. Dalam pada itu Pau Potong ikut menimbrung pula, ah, jangan omong besar, ini, orang si Pau juga mempunyai suatu sifat yang aneh, kalau ada orang hendak mengobati penyakitku, maka dia harus memohon dengan baik-baik, bahkan perlu berlutut dan menyembah dulu padaku, tapi, kalau dipaksa dan digertak, haha, orang si Pau ini lebih suka mati, aku juga tidak sudi diobati orang, hahaha, kamu ini mestikah juwita apa? Tiba-tiba Heng Kong Leng terbahak dua geli, masakah orang hendak menyembuhkan penyakitmu malah diharuskan menyambah dan memohon padamu, hahaha, kecuali, kecuali, kecuali kalau kamu adalah puteraku, sambung potong. Kong Leng melengak, tapi setelah dipikir-pikir, ia anggap ucapan Pau Potong memang ada benarnya juga, coba, kalau ayah jatuh sakit dan tidak mau diperiksa tabib, dengan sendirinya anak akan terpaksa memohon dengan sangat padanya, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa ucapan Pau Potong itu justru sengaja hendak mengolok-oloknya, maka ia pun menyahut, ya, benar, tapi aku toh bukan putramu, kamu puteraku atau bukan hanya ibumu yang tahu, kau sendiri mana bisa tahu kata Potong. Kembali Kong Leng melengak, lalu mengangguk-angguk dan berkata pula, ya, benar juga, hahaha Potong terbahak-bahak geli, pikirnya dalam hati, guru lak muai ini sungguh seorang tolol, maka Kong Yatian lantas menyela, sin-sian-sing, jika kedua orang itu men kasar padamu, tentu saja kamu menolak untuk menolong mereka, ya, tatkala itu kontan juga aku menolaknya, sahut si sin-i. Tapi Tito Jin itu ternyata sangat menghormat padaku, katanya, si sian-sing, kepandayanmu tiada tandingannya di dunia ini, orang Kang Ho menamakanmu Giamong dek tidak sedikit jiwa orang yang telah kau hidupkan kembali, setiap orang bulem sangat kagum dan menghormat padamu, selamanya hamba juga sangat mengindahkanmu, malahan ayahku juga kenalan lama sih. Sian-sing, maka mohon engka sudi menaruh belas kasihan dan tolonglah putra mendiang sobatmu ini, asal usul Tito Jin alias Ye U Go Anci itu memang sangat menarik perhatian semua orang, maka demi mendengar cerita si sin-i bahwa bocah berkerudung besi itu mengaku sebagai putra mendiang sobatmu itu, segera mereka sama bertanya, siapakah ayahnya siapa ayahnya hanya ibunya yang tahu, dia sendiri mana bisa tahu tiba-tiba Ligui Lui alias suai yang golek menukas, yang ditirukan adalah lagu suara Pao Potong dengan persis sekali. Maka tertawalah Pao Potong, katanya, bagus, pintar sekali kamu menirukan suaraku, kamu memang darah daging keturunanku Pao Sian-sing ini suka berkelakar, Pao Potong tidak perlu bersungguh-sungguh dengan dia, kata si sin-i sebelum Ligui Lui membalas olok-olok. Lalu ia pun menyambung ceritanya, demi mendengar Tito Jin itu mengaku sebagai putra mendiang sobatku, segera aku tanya siapakah ayahnya, tapi dia bilang, nasib Xiao Jin terlalu jelek dan banyak memikin malu nama baik orang tua, maka tentang nama beliau Xiao Jin tidak berani menyebutnya lagi, tapi waktu hidup ayahku memang benar adalah sobat baik si Sian-sing, hal ini seribu kali betul, Xiao Jin tidak berani memperalat nama mendiang ayahku untuk menipu orang, ku dengar ucapannya sungguh-sungguh, rasanya tidak bohong, tapi kenalanku terlalu banyak, meski aku sudah mengingat-ingat tetap tidak tahu siapakah ayahnya yang sudah meninggal itu, ku pikir bila kerudung besinya sudah dapat dilepaskan. Dari mukanya tentu akan dapat ditaksir siapakah gerangan ayahnya. Pengah aku berpikir salah seorang yang mengantar mereka itu sudah berteriak lagi, menurut titah suhu, yang penting adalah menyembuhkan Sam Cheng Ho Sio ini, tentang kerudung besi Tito Jin itu dapat dibuka atau tidak bukan soal, aku jadi naik dah oleh ucapannya itu, jawabku, siapakah gurumu? Titahnya hanya dapat memerintahmu dan tak dapat memerintah aku, tahu tapi sikap orang itu memang sangat kasar dan sewenang-wenang, katanya, kalau aku sebut nama guruku, mungkin ya limu akan pecah ketakutan, beliau hanya suruh kau lekas menyembuhkan luka Ho Sio gendut ini dan habis perkara, kalau terlambat hingga bikin runyam urusan beliau, seketika juga kamu bisa dikirim melaporkan diri kepada Giam Loong, Raja Akhirat. Semula gusarku sungguh tidak kepalang, tapi kemudian ku dengar logat suaranya agak aneh, rada mirip orang asing yang menirukan bahasa kita, waktu aku mengamat-amati mukanya, ku lihat rambutnya keriting dan matanya cekung, agak berbeda daripada bangsa Han kita, mendadak aku teringat kepada seorang, segera ku tanya dia, apakah kau datang dari Sing Siok Hai? orang itu agak terkejut dan menjawab, tajam juga matamu, ya? memang betul aku datang dari Sing Siok Hai? nah, jika sudah tahu, lekas mengobati Ho Sio gendut ini sebisanya ku pikir sakit hati perguruan belum terbalas, mumpung anak murid Sing Siok Loko Aiku pergoki sekarang, aku harus cari jalan untuk menuntut balas, maka aku lantas pura-pura takut dan bertanya, sudah lama ku kagumi kepandayan Sing Siok Loh Sian yang mahasakti sayang selama ini tidak sempat bertemu entah sekarang Loh Sian, Dewa Tua, juga datang ke Tionggoan atau tidak Cis tidak kenal malu mendadak pau putong berolok olk lagi, kau dapat menyebutnya sebagai Sing Siok Loko Aiku atau Sing Siok Lomo, mengapa begitu pengecut hingga menyebutnya Loh Sian segala? huh, tidak kenal malu teguran pau Sian Sing memang betul juga, sahut sih sinih dengan tenang, sebenarnya maksudku hanya untuk memancing pengakuan orang itu saja, tapi dasar aku memang tidak biasa berpura-pura hingga air mukaku kelihatan rasa dendamku, dan orang itu juga sangat licin, sekilat lihat saja lantas curiga dan segera mendahului mencengkeram pergelangan tanganku sambil membentak, apa maksudmu mencari tahu jejak suhuku karena urusan sudah runyam, tanpa bicara lagi aku balas menutup hingga kena hiatu mematikan di tubuhnya, segera kawannya mencabut belati berbisa terus menikam ke arahku, waktu itu aku tak bersenjata, ilmu silat Jahanam itu cukup lihai pula, untunglah dalam keadaan bahaya itu mendadak T.H. Tojin memisah, ia rampas belati kawannya itu dan berkata, suhu suruh kita ke sini untuk minta obat dan tidak suruh kita membunuh orang, Cepji Sute sudah dibunuh dia, apa kamu tidak lihat teriak orang itu dengan gusar? Apa barangkali kau, putra mendiang sobatnya, maka kau berani membela orang luar malah? Tapi si T.H. Tojin menjawab, soal kabib ini akan kau bunuh atau tidak aku tak peduli, yang terang kalau Hwasyo gendut ini tak ditolong dulu tentu jiwanya akan melayang, dan kalau Hwasyo ini mati, maka tiada orang lagi yang dapat menunjukkan jalan untuk mencari pengjan, ulat sutra es, dan untuk ini kamu harus bertanggung jawab kepada suhu, T.H. Tojin itu juga murid S.H.O. K.W.I., kata Puto. Mereka bilang S.H. Hwasyo akan menunjukkan jalan untuk mencar pengjan apa segala, hanya begitulah ku dengar pembicaraan mereka, ada pun duduk perkara yang sebenarnya aku sendiri tidak tahu, sahut si S.H.I. Dan tak kala mereka sedang bertengkar sendiri, segera aku menyiapkan senjata, tapi rupanya orang itu menjadi keder, lalu katanya, jika begitu, baiklah, tangkaplah sekarang kabib setan ini untuk menghadap suhu baik sahut T.H. Tojin itu dan mendadak tangan menggaplok dada orang itu hingga terbinasa seketika itu. Semua orang berseru kaget oleh kejadian tak terduga-duga itu, hanya Pau Potong lantas berkata, itu tidak mengherankan, T.H. Tojin itu ada kepentingan dan ingin minta pertolonganmu, maka lebih dulu ia membunuh kawan sendiri untuk mengambil hatimu, tapi si Bohoa menghela nafas, katanya, sesaat itu aku pun tidak paham apa maksud tujuannya itu, entah disebabkan aku adalah sobat baik mendiang ayahnya, atau dia sengaja hendak mengambil hatiku, selagi aku hendak tanya dia, tiba-tiba dari jauh terdengar suara suitan nyaring, sekonyong-konyong T.H.I. itu tergetar, katanya, suhuku sedang memanggil, Sih Pahung, sebaiknya kau suka menyembuhkan Hwosyo gendut ini. Dengan demikian mungkin suhu takkan mempersoalkan terbunuhnya kedua muridnya ini, habis berkata, terus saja ia bertindak pergi dengan tergesa-gesa dengan meninggalkan Hwosyo gendut itu, dan dimanakah murid durhaka Siam Cheng itu tanya Hian Lan. Itu, telentang di sana, kata Sih Sin Ih, mungkin setengah bulan saja akan dapat sembuh kembali, jika demikian jadi peti mati dan lain-lain yang Sih Siam Singh pasang itu adalah untuk melayani suhsok kalian tanya Hian Lan. Benar, sahut Sih Sin Ih, jika Sih Sio Klo Kowai sudah datang ke Tionggoan, dua orang muridnya terbunuh pula di rumahku, lambat atau cepat pasti tidak akan datang ke sini, andai kan Tito Jin itu dapat menutupi kejadian ini juga takkan lama mengelabungi iblis itu, sebab itulah aku pura-pura mati dan memasang racun jahat di dalam peti mati untuk memancingnya, lalu aku memboyong segenap anggota keluarga ku ke dalam gua sini, dasar memang kebetulan, dua hari lagi adalah waktu pertemuan kami berdelapan saudara yang diadakan tiap-tiap lima tahun satu kali, beramai-ramai. Para saudara seperguruan itu sudah berada di sekitar sini dan kebetulan pula Hian Lan Taesu dan lain-lain keburu berkunjung kemari, seorang budak tua kurang pintar, ia salah sangka kalian adalah musuh yang kutakuti itu, haha, mungkin dia sangka Hian Lan Taesu adalah Sih Sio Klo Kowai dan kami ini adalah anak murid Sih Sio Kpai, tiba-tiba putong menyela, tapi aneh juga, kalau tampangku dan kawan-kawanku ini terlalu jelek dan mirip siluman, maka dapat dimengerti jika kami disangka bergundalnya Sih Sio Klo Kowai, namun Hian Lan Taesu toh kelihatan welas asih, kelihatan alim, kalau beliau disangka sebagai Sih Sio Klo Kowai, wah, sungguh keterlaluan semua orang mengangguk-angguk dan dapat menerima ucapan Pau Potong itu. Sih Sinih juga berkata, ya, hal ini memang salah si budak tua itu, malahan budak itu khawatir kalau kami sekeluarga menjadi korban keganasan Loh Kowai, maka dia telah melanggar pesanku terus menyalakan liusing Hwe ebau, bunga api bentuk roket, yang biasanya dipakai saling memberi tanda dengan para saudara seperguruanku. Liusing Hwe ebau itu buatan liuk sutek kami, bila dinyalakan segera menjulang ke langit dengan cahaya yang beraneka warna, kami bergelapan saudara masing-masing mempunyai bunga api tanda pengenal sendiri-sendiri dan segera akan diketahui siapa yang datang jika bunga api dilepaskan, kejadian tadi boleh dikata ada untung dan tidak beruntung, untungnya tatkala terancam bahaya kami berdelapan bisa berkumpul untuk bersama-sama melawan musuh, tapi karena itu juga dapat dijaring sekaligus oleh Sing Siok Loh Kowai, maka boleh juga dikatakan tidak beruntung, biarpun kepandaian Sing Siok Loh Kowai teramat lihai juga belum tentu mampu menandingi padri sakti Sio Lim Si seperti Hian Lan Tai Su, kata Pao Potong, apalagi kalau ditambah dengan kita kaum kerocok ini jika kita melawannya dengan mati-matian, rasanya juga belum tentu akan kalah, mengapa mesti, mesti, sampai di sini ucapannya, mendadak giginya berkerutukan, racun dingin dalam badannya kembali kumat hingga tidak sanggup bicara. Pada saat itulah suara halus tajam tadi kembali berkumandang masuk ke dalam gua, kata suara itu, Ayo, itu anak murid So Sing Ho, lekas keluar saja dan menyerahkan diri, dengan demikian mungkin jiwa kalian akan dapat diampuni, jika ayah layalan, awas jangan menyesal jika aku tidak ingat kepada sesama perguruan lagi, dia masih punya muka untuk bicara tentang sesama perguruan segala jengek hengkong leng. Ho An Pekling orangnya lebih sabar dan dapat berpikir panjang, katanya, Tio Latte, jika kita tinggal diam tidak menggubris dia, kira-kira saja Ting Lokwai dapat menyerbu ke sini atau tidak? Tapi Tio Asem tidak menjawab, sebaliknya ia tanya malah kepada si Sin Ih, Goko, kalau melihat batu dalam gua ini, agaknya ini adalah bangunan pada 300 tahun yang lalu, entah atas ciptaan arsitek siapakah tempat ini adalah warisan leluhurku, turun-temurun sudah ada gua pelindung ini, tentang siapa yang membangunnya, aku sendiri tidak tahu, sahut si Bohoa alias si Sih Ih. Bagus, kamu mempunyai liang kura-kura sebagus ini, tapi selamanya tidak pernah kau katakan pada kami, seru hengkong leng. Si Sin Ih tampak merasa jengah, katanya, harap to aku suka maafkan, gua semacam ini bukan sesuatu yang dapat dibanggakan, maka tiada harganya untuk dibicarakan, sampai di sini, sekonyong-konyong terdengar suara letusan yang dasyat bagaikan gempa, kaki semua orang yang berada. Dalam gua merasa bumi seolah-olah tergucang hingga berdiri pun tak bisa tegak. Celaka. Ting Lokoai menggunakan dinamit untuk meledakan gua ini, dalam sekejap saja tentu dia akan menyerbu ke sini, seru Tio Asem dengan khawatir. Keparat, dasar manusia rendah, iblis laknak maki hengkong leng dengan gusar. Chosuya dan suhu kami adalah ahli bangunan dan arsitek terpandai segala ilmu pesawat rahasia bagi beliau. Beliau itu adalah kepandaian yang sepele, tapi Sing Siok Lokoai ini tidak becus memecahkan jalan pesawat rahasia gua ini, dia terus menggunakan obat peledak. Huh, masakah dia ada harganya untuk disebut anak murid perguruan kita? Segera pau putong mengejek, dia sudah membunuh guru dan melukai Suheng. Masakah kalian masih mengaku dia sebagai susyok? Belum lagi kengkong leng menjawab, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang hebat hingga dibu pasir berterbangan dalam gua dan keadaan menjadi tegang. Daripada mati konyol di sini, lebih baik kita serbu keluar untuk mengadu jiwa dengan dia saja, ujar Hian Lan. Segera Ting Pek Juan, Kong Yakian, Pau Putong dan Hang Po Oke berempat menyatakan akur, Hoan Pek Ling dan kawan-kawannya juga tahu Hian Lan adalah padri terkemuka Siow Lim Pai, kalau dia disuruh sembunyi di dalam gua dan tidak berani menghadapi musuh, hal ini sesungguhnya sangat merugikan nama kebesaran Siow Lim Si, toh akhirnya juga mesti mati, terang pertarungan sengit tak bisa dihindarkan, maka Pek Ling lantas menanggapi, baiklah, jika begitu kita keluar bersama untuk mengadu jiwa dengan Loko Ai. Tapi Hian Lan Taesu tiada permusuhan apa-apa dengan Ting Loko Ai, lebih baik jangan ikut campur. Urusan kami, dan para Taesu dari Siow Lim Pai disilakan menonton saja nanti, tidak, setiap urusan dunia perselatan menjadi kewajiban Siow Lim Pai untuk ikut ambil bagian, maka harap maaf, terpaksa Siow Lim Pai nanti juga akan ikut campur, kata Hian Lan. Atas budi luhur Taesu yang sudi membantu sudah tentu kami bergelapan saudara sangat berterima kasih, kata Tehio Asem, sekarang kita boleh keluar mi lalui jalan semula saja, biar Loko Ai itu terperanjat di luar dugaan, semua orang menyatakan tepat pikiran Tehio Asem itu. Lalu Asem berkata lagi, ada pun anggota keluarga Sih Goko dan kedua saudara Pau dan Hang disilakan tinggal di sini saja, rasanya Ting Loko Ai tidak sampai menggeledah ke dalam sini kau sendiri saja yang ditinggalkan di sini. Kontan Pau Putong menyahut dengan meti melotot. Bukannya kupandang rendah kepada saudara berdua, lekas Asem memberi penjelasan, Cuma kalian sudah menderita keracunan, kalau mesti bertempur lagi tentu akan kurang leluasa, semakin parah aku menderita, semakin bersemangat aku akan bertempur. Sahuk Putong Keruan Hoan Pekling dan lain-lain berkerut kening, merasa Pau Putong ini benar-benar seorang kepala batu dan susah diberi mengerti. Segera Asem putar tombol pesawat rahasia, lalu mendahului bertindak keluar dengan cepat, baru saja suara berkeriat-keriut itu berbunyi dan lubang keluar itu baru terbuka sedikit. Terus saja Tehio Asem melemparkan dulu tiga buah peluru keluar, maka terdengarlah suara letusan tiga kali. Menyusul asap tebal lantas memenuhi udara hingga jalan keluar itu hampir tidak kelihatan. Maksud Tehio Asem dengan meledakan granat asap itu adalah supaya Sing Sook Lokuai tidak berani mendekat, sebab kalau iblis itu sampai berjaga di mulut gua itu, maka setiap orang yang baru menongol keluar tentu akan dibekuknya dengan gampang. Begitulah setelah tiga suara letusan itu lenyap, sementara itu lubang papan batu itu sudah terbuka lebih lebar dan cukup untuk dilalui orang, maka kembali Asem melemparkan pula tiga buah granat itu, menyusul ia lantas melompat keluar. Dan belum lagi Tehio Asem berdiri atau mendadak sesosok bayangan orang sudah menyelingap lewat di sebelahnya, dan sekali melompat lagi, terus saja orang itu menerjang ke arah gerombolan orang yang berdiri di sana sambil berteriak, mana Sing Sook Lokuai? Ini, biar orang si. Hang berkenalan dengan dia. Kiranya orang itu tak lain tak bukan adalah Intin Hang Hang Pooke, si angin puyuh, ia lihat seorang lelaki berbaju kain belacu sudah menghadang di depannya, segera ia membentak pula, meski kamu bukan Sing Sook Lokuai, tapi rasakan juga kepalanku ini kontan ia menghantam, belang, dengan tepat sekali dada orang itu kena digenjotnya. Lelaki itu adalah murid ke sembilan Sing Sook Pai, dalam keadaan tak berjaga-jaga dan tak terduga ia kena dihantam sekali dengan keras, untung ilmu esilatnya juga tidak lemah, ia hanya sempoyongan sedikit saja, lalu balas menjotos, Plok, serangannya juga tepat kenapun da Hang Pooke. Maka terdengarlah suara plak-plok berulang-ulang, kedua orang saling genjot kian kemari, setiap hantaman mereka selalu mengenai sasarannya, cuma pukulan dari dekat tidak terlalu hebat, hingga tidak membahayakan jiwa masing-masing. Dalam pada itu dari bawah tanah terdengar siat siut berulang-ulang, Hian Lan, Ting Pec, Juan, Heng Kong Leng dan lain-lain berturut-turut juga sudah melompat keluar, segera mereka melihat di tengah kabut asap yang tebal di sebelah sana berdiri seorang kakek berperawakan tinggi besar, di kanan kirinya berdiri pula dua baris orang lelaki yang beraneka ragam bangun tubuhnya, ada yang jangkung dan ada yang pendek. Hah, Ting Locat, kiranya kamu belum mati, apa kamu masih kenal padaku? Segera Kong Leng berteriak. Kakek tinggi besar itu memang betul adalah Sing Siok Lokuai Ting Jun Jiyu, sekilas pandang saja ia sudah dapat mengenali para lawannya itu, ia tidak menjawab olok-olok Heng Kong Leng, sebaliknya berkata, Bohoa Hian Tit, keponakan yang baik, apa sudah kasmiuhkan Ho Siok Gendut dari Siow Lim Si itu? Jika sudah, aku akan mengampuni jiwamu asalkan kau mau masuk ke dalam perguruan Sing Siok Pai kami, rupanya yang dia pikirkan waktu itu adalah secepat mungkin supaya si Bohoa dapat menyembuhkan Sam Cheng Hwesio, lalu akan suruh padri buntek itu menunjukkan jalan ke Kunlun San untuk mencari ulat sutra es melihat lagak Ting Locuai seakan-akan menganggap seperti semua orang yang berada di hadapannya itu, seolah-olah mati hidup setiap orang yang berada di situ adalah tergantung pada dia, maka dianggiam si Sini sangat takut, sebab ia cukup kenal betapa lihainya Seng Susyok Durhaka itu. Tapi ia pun menjawab dengan ketus, Ting Locat, di dunia ini hanya ada seorang saja yang mampu memerintah aku, apa yang dia katakan tentu aku akan menurut, jika kamu hendak membunuh aku, hal ini memang sangat mudah bagimu, tapi, bilakah suruh aku mengobati seorang, tidak nanti aku tunduk padamu, ya, kecuali kau minta izin kepada beliau, Hektometer, kamu hanya tunduk kepada perintah Sosing Ho saja, begitu tanya Ting Jun Jiw. Memang hanya hewan saja yang berani mendurhakai guru sendiri, sahut bohoa. Serentak Heng Kong Leng, Hoan Pek Ling dan kawan-kawannya bersorak memuji atas jawaban si Sini yang gagah berani itu. Hektometer, bagus, bagus, Kalian betul-betul murid si Shing Ho yang baik, kata Ting Jun Jiw, tapi Sosing Ho pernah memberitahu padaku, katanya, kalian berdelapan sudah diusir dan tidak diakui sebagai murid lagi, apa barangkali ucapan Sosing Ho itu hanya kentut belaka dan diam-diam-diam masih menganggap kalian sebagai muridnya sekali beliau guru kami, tetap beliau adalah guru kami sampai akhir jaman, sahut Hoan Pek Ling, memang betul selama ini kami telah diusir keluar dari pintu perguruan oleh guru kami. Halaman hilang. Hah, boleh juga tenaga pukulan keledai gundu ini, kira-kira mencapai sepersepuluh kekuatan suhu, seru seorang murid Shing Sopai. Mana bisa, paling-paling hanya seperseratus suhu saja ujar kawannya. Setelah memadamkan api di badan Ligui Lui, menyusul Hian Lan mengerahkan angin pukulannya pula hingga api di tubuh Hoan Pek Ling dan Tio Asem juga dipadamkan. Tak kala itu Ting Pek Juan, Kong Yakian, Heng Kong Leng dan lain-lain sudah menerjang ke arah anak murid Shing Sopai dan terjadilah pertarungan sengit. Ting Jun Jiu mengelus-elus jenggotnya dan berkata, Eh M, Padri Sakti Sio Lin Si memang lain daripada yang lain, hari ini dapatlah ku belajar kenal, mari ia terus melangkah maju, pukulan pertama dilontarkan dengan enteng sekali kelihatannya ke arah Hian Lan. Meski Hian Lan belum pernah bertempur melawan orang Shing Sopai, tapi ia cukup kenal Hoa Kang Tai Hoa Ting Lokuai yang liai, ia tahu ilmu golongan siapai ini dapat menghapus lewekang lawan hingga lawan tak bisa berkutik lagi, dan ilmu esila yang dimilikinya akan musnah seluruhnya. Karena itu, Hian Lan tidak berani ayal, sekali ia menarik napas panjang-panjang, menyusul kedua tangan terus bergerak sebagai ketiran cepatnya, sekaligus ia lontarkan 18 kali pukulan secara berantai, belum lagi pukulan yang satu ditarik kembali atau pukulan yang lain sudah dilontarkan, dengan demikian, Hoa Kang Tai Hoa yang hendak digunakan Ting Jung Jiu menjadi tidak menemukan sasarannya. Dan pukulan kilat model Xiao Lin Xi ini ternyata sangat hebat daya tekanannya, hingga Ting Jung Jiu terdesak mundur berulang-ulang, secepat kilat Hian Lan melontarkan 18 kali pukulan dan Ting Jung Jiu dipaksa mundur 18 tindak. Habis melontarkan 18 kali pukulan, segera tendangan kedua kaki secara berantai dikeluarkan lagi, kembali 36 kali tendangan kilat melayang-layang, bayangan kaki menyambar hingga sukar dilihat kai kanan atau kaki kiri. Dengan cepat Ting Jung Jiu juga menggeser kian kemari untuk menghindar dan semua tendangan baru saja dapat dihilangkan, tahu-tahu terdengar suara plak-plok dua kali, pun tak kena digebuk oleh kepalan Hian Lan. Kiranya dalam Lian Hoan sah cap laktui atau 36 kali tendangan secara berantai itu, tak kala dua kali tendangan. Terakhir dilontarkan, berbareng Hian Lan juga menghantam, maka Ting Jung Jiu hanya dapat menghindar tendangannya dan tidak sempat berkelit atas pukulan itu. Lihai benar teriak Ting Jung Jiu terkena kedua kali pukulan itu dan tubuh pun tergeliat dua kali. Sebaliknya Hian Lan lantas merasa dada seperti blong kosong, seketika terasa seperti hilang sesuatu, ia insaf gelagat jelek, cepat ia tarik napas panjang-panjang hingga hawa murni dalam tubuh merata lagi, menyusul kepalan menghantam pula. Sekali ini Ting Jung Jiu sengaja membalik tubuhnya, ia sambut pukulan lawan dengan punggung, bluk, tepat punggung terhantam, menyusul ke lima jari Hian Lan sebagai cakar terus mencengkeram kuduknya, tapi mendadak ia merasa tangan seperti mi lengket, seperti tersedot dan susah ditarik kembali. Dalam keadaan demikian mau tidak mau ia harus mengadu tenaga dalam, kalau tidak lantas mengerahkan tenaga sekuatnya, bukan mustahil keadaan akan lebih runyam. Tak terduga, sekali Hian Lan mengerahkan tenaganya, seketika tenaga murni itu seakan-akan air mencurah ke laut saja, hilang tak berbekas, bahkan terus merembes keluar dan susah ditahan kembali. Tiada seminuman teh, ketika Ting Junjiu bergelak tertawa sekali sambil mengangkat pundak bluk tau-tau Hian Lan jatuh terkulai tenaganya habis dan lemas tubuhnya, untuk berdiri saja tak bisa lagi. Setelah menjatuhkan Hian Lan dengan sikapnya yang kering Ting Junjiu memandang sekelilingnya, ia lihat Kong Yatian dan Hoan Pek Ling juga sudah menggeletak di tanah dengan badan menggigil, kiranya terkena pukulan racun dingin Iye Ugo Anci. Sedangkan Ting Pek Juan, Sibo Hoa dan lain-lain masih bertempur dengan sengit melawan murid Sing Siopai dan sudah ada empat orang yang direbohkan juga. Dengan lengan baju yang komperang Ting Junjiu terus mengebas sambil Mi lompat maju, ia menubruk ke arah Ting Pek Juan dan mengadu pukulan dengan dia, sedangkan kaki menyapu ke samping hingga pau putong didepak terjungkal. Begitu tangan Ting Pek Juan beradu dengan tangan Sing Siopai, seketika ia merasa seperti badan meriang, kaki enteng mengambang, cepat ia bermaksud menenangkan pikiran dan menghimpun tenaga, namun kembali pukulan Ting Junjiu yang lain dilontarkan pula, terpaksa Pek Juan memapak lagi dengan sebelah tangannya, tapi seketika lengan terasa beku, semangat buyar, pandangan kabur. Ketika seorang murid Sing Siopai mendekatinya dan sekali sikut, kontan Pek Juan jatuh lemas ke tanah. Hanya dalam sekejap saja anak buah buyung Kongcu, para padri Siao Lim Si dengan Hian Lan sendiri beserta Yew Kok Patiu yang di Kepala Heng Kong Leng telah direbohkan oleh Ting Junjiu dan Yew Go Anci. Sebenarnya Go Anci cuma memiliki tenaga dalam yang maha kuat, sedangkan ilmu silat hanya biasa saja, namun selama ikut Ting Junjiu ia telah banyak mendapat petunjuk iblis tua itu hingga hal tipu pukulan sudah banyak mendapat kemajuan walaupun belum sempurna ke penggunaannya, tapi untuk mengerahkan Pek Juan Hontok, racun dingin ulat setra es, dalam tubuhnya sudah lebih dari cukup. Sebab itulah, ketika Kong Yatian dan lain-lain mengadu tangan dengan dia, meskinya tanya-ta ilmu pukulan dan tenaga pukulan mereka jauh lebih hebat daripada Go Anci, tapi setelah tangan membentur tangan, seketika mereka direbohkan dengan terluka dalam. Di antara mereka hanya tinggal si Bo Ho A aliasi Sin Ih saja yang tidak diganggu-gugat, beberapa kali ia terjang lawan, tapi anak murid Sing Siopai selalu menghindarinya dengan tersenyum dan tidak balas menyerang. Si Hyantit, kata Ting Jun Giu dengan tertawa, di antara kalian berdelapan nyata kepandainmu yang paling tinggi, apakah kau ingin jajal-jajal juga dengan susokmu ini melihat para saudara seperguruannya menggeletak semua dan hanya dia sendiri tidak diapa-apakan? Sudah tentu si Bo Ho A tau pihak lawan sengaja tidak mau mengganggunya, maksud tujuan lawan tidak lain adalah supaya dia menyembuhkan Ho Siu gendut itu. Maka berkatalah si Sin Ih dengan menghela nafas, Ting Lo Cat, maksudmu memaksa aku mengobati orang, hendaklah jangan kau harap akan dapat memaksa diriku coba maju ke sini, si Hyantit, kata Ting Lo Khoai. Si Sin Ih pikir tiada gunanya buat membangkang, sebab kalau iblis itu hendak mencabut nyawanya boleh dikata segampang mengambil barang di kantung sendiri, karena itu ia lantas melangkah maju ke depan Sing So Kho Khoai. Tiba-tiba Ting Jun Jiu mengangsurkan tangan kirinya dan memegang pundak si Bo Ho A, lalu katanya dengan tersenyum, si Hyantit, sudah berapa lama kau belajar ilmu silat? 35 tahun, sahut si Sin Ih. Wah, ketekunan selama 35 tahun sesungguhnya tidaklah gampang, ujar iblis tua itu dengan menghela nafas, kabarnya kau suka menukar ilmu silat orang dengan jasa pengobatanmu, maka sudah tidak sedikit tipu ilmu silat bagus berbagai golongan yang telah kau pelajari betul tidak hal ini. Ya, tapi kepandayan yang tiada artinya ini sudah tentu tak bervernilai dalam pandanganmu, sahut si Tabib Sakti. Bukan demikian maksudku, ujar Ting Loh Khoai sambil geleng kepala. Meski tenaga dalam merupakan alas dasar dan tipu gerakan cuma renting dan daunnya saja, namun kalau alas dasarnya kuat, dengan sendirinya renting dan daunnya juga tumbuh dengan subur, tipu gerakan juga bukannya tiada berguna, misalnya muridku ini, ia tunjuk Ye U Go An Chi, lalu meneruskan, tenaga dalamnya sangat kuat, bila ditambah lagi tipu serangan seluas apa yang dipahami si Hyantip, maka mirip lah hari maut tumbuh sayap dan akan dapat malang melintang di dunia persilatan Tiong Go An, adapun lewekang si Hyantip memang agak lemah sedikit, tapi bukannya tidak dapat dipenuhi kekurangan itu dengan tipu serangan yang hebat, cuma saja kalau tenaga dalam sampai hilang sama sekali, maka itu berarti kelumpuhan. sama saja seperti orang cacat, bukan cuma ilmu silatnya saja yang punah, bahkan ketajaman otak juga akan terganggu, untuk bisa mengobati orang lagi jelas jangan harap. juga seorang yang mengaku sebagai Cong Pian Sian 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 alias So Sing Ho, kau berani mengganggu seujung rambut guruku? Ting Lo Cat teriak si Sian Ih dengan burka. Kenapa tidak berani jawab Ting Lo Kauai? Tindak tanduk Sian Sian selamanya bebas merdeka apa yang ku katakan sekarang, besok juga boleh kulupakan, meski aku pernah berjanji kepada So Sing Ho asalkan dia selanjutnya tidak membuka suara, maka aku berjanji takkan membunuh dia, tapi sekarang kamu membuat marah padaku, akibat perbuatanmu ini akan ku perhitungkan juga atas hutang gurumu, dan kalau ku bunuh dia, di dunia ini siapa yang berani melarang aku pikiran si boho aku sut marut, ia tahu segala perbuatan keji dapat dilakukan susok durhaka ini, jika dirinya sekarang berkeras kepala tidak mau mengobati Sam Cheng, kerang jiwa ketujuh saudara seperguruannya akan menjadi korban, bahkan keselamatan suhu mungkin juga tidak terjamin lagi, sebaliknya kalau Hwasyo Gendut itu disembuhkan, hal ini berarti membantu kejahatan iblis tua itu, sebab maksud tujuannya menyembuhkan Hwasyo Gendut itu tentu mempunyai rencana keji lain. Sesudah berpikir, akhirnya si Sinih menjawab juga, baiklah, aku menyerah padamu, tapi sesudah Hwasyo Gendut ini ku sembuhkan, tidak boleh lagi kau bikin susah suhu dan kawan-kawan yang berada di sini, boleh, boleh, boleh sahut ting lokuai dengan girang, aku berjanji akan mengampuni jiwa anjing mereka, siapa sudi diampuni olahmu tiba-tiba petjuan menyelah. Seorang laki-laki sejati kenapa mesti takut mati? Tapi perbuatanmu yang keji ini kelak tentu akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, keparat, si bohoa, jangan mau tertipu bangsa itu tadi sudah mengaku sendiri bahwa apa yang pernah dikatakan besok juga bisa dilupakan, masakah kamu masih percaya padanya segera pau putong juga menimberung. Namun ting lokuai tak peduli, ia tanya lagi, si Hyantit, nah, sekarang aku akan mulai tanya padamu, kau mau mengobati Hwasyo Gendut itu tidak habis berkata, sebelah kakinya terus terangkat dengan ujung kaki mengarah tayang hiat, yaitu bagian pelipis kepala Heng Kong Leng. Nyata, asal si Tabib Sakti menjawab tidak, seketika kakinya akan menendang dari jauh dan jiwa Heng Kong Leng seketika akan melayang. Menghadapi detik demikian, hati semua orang ikut berdebar-debar, mendadak terdengar seorang berteriak. Tidak mau yang berteriak ini ternyata bukan si Sin Ih, tapi Heng Kong Leng sendiri. Hektomekar, ingin sekali tendang ku cabut mawamu. Tidak begitu gampang urusannya jengek Ting Lo Kauai, lalu ia berpaling kepada si Sin Ih dan bertanya lagi, apakah kau ingin membunuh Toa Su Hengmu melalui kakiku ini ya? Sudahlah, aku akan menyembuhkan Hwasyo Gendut itu menurut keinginanmu, sahut si Sin Ih akhirnya dengan patah semangat. Si Lang Gero segera Heng Kong Leng memaki, kenapa kamu begini pengecut? Ting Lo Cap adalah musuh perguruan kita, tapi kamu kena ditaklukan di bawah hancamannya soal kita berdelapan akan dibunuhnya. Bukanlah hal yang luar biasa, sahut si Bo Ho A, tapi kau sendirikan dengar juga bahwa bangsa tua ini juga akan mengganggu suhu demi teringat kepada keselamatan Sang Guru, Heng Kong Leng dan lain-lain menjadi tak berani buka suara lagi. Penge, mendadak pau putong hendak mengejek, tapi keburu di dekat mulutnya oleh Ting Pe Kuan. Nah, Ting Lo Cap, akan kuturut keinginanmu untuk menyembuhkan Ho Siu gendut itu, dan kamu harus ramah-tamah terhadap kawan-kawanku ini, kata si Sin Ih. Baik, kuturut permintaanmu, sahut Ting Lo Kuai. Segera si Sin Ih masuk kembali ke dalam gua dan suruh centeng duanya menggotong keluar orang-orang terluka, Sam Cheng Ho Siu yang tubuhnya mirip gentong itu menjadi ketakutan demi melihat Hian Lan juga berada di situ. Si Tabib Sakti tidak banyak bicara lagi, segera ia lakukan tugasnya mengobati orang-orang yang terluka itu, ia sambung tulang yang patah, memberi obat yang luka, sampai pagi hari. Barulah selesai, orang-orang luka itu dibaringkan di atas daun pintu atau di tempat tidur, centeng keluarga Si Lantas membuatkan bakmi untuk semua orang. Setelah sabet dua mangkuk bakmi, dengan tertawa Ting Lo Kuai berkata kepada si Bo Hoa, Hahaha, kamu cukup tahu gelagat, tidak menaruh racun dalam bakmi ini, bicara tentang pakai racun, di dunia ini rasanya tiada yang lebih pandai daripadamu, buat apa aku mestimen kayu terhadap kaum ahli sahut si Tabib Sakti. Baiklah, sekarang kau suruh orang menyewakan sepuluh buah kereta keledai, kata Ting Lo Kuai kemudian. Sepuluh buah kereta akan dibuat apa tanya Bo Hoa. Tiba-tiba Ting Lo Kuai mendulik, katanya, urusanku kau berani ikut campur tangan? Nama si Sinih cukup terkenal di sekitar sini, untuk menyewa sepuluh buah kereta tentu bukan sesuatu yang sukar, terpaksa si Bo Hoa memerintahkan centengnya pergi mencari kereta, lewat lohor, datanglah kembali centeng itu dengan sepuluh buah kereta ke delai. Mendadak Ting Jun Jiul memberi perintah, bunuh semua kusir kereta itu ke ruan si Bo Hoa terkejut, ia menegas, apakah tamu dalam pada itu para murid Sing Siopai sudah bekerja cepat, di mana tangan mereka naik turun, terdengarlah suara plak-plak berulang-ulang, sepuluh kusir kereta keledai itu kontan menggeletak tak berfernyawa lagi. Ting Lo Cat teriak si Bo Hoa dengan gusar, dosa apa para kusir ini hingga mesti mem, membunuh mereka sekeji ini hah, orang Sing Siopai ingin membunuh beberapa orang masakah mesti permisi dan bicara tentang dosa atau tidak? Jengek Ting Lo Koai. Pendek kata, kalian semua lekas naik ke atas kereta, satu pun tidak boleh ketinggalan, nah, si Hyantit, apakah kamu hendak membawa sedikit kitab dan obat-obatan? Kalau ada lekas ambil, segera akan kubakar rumahmu, kembali si Bo Hoa terperanjat, tapi ia pikir segala kejahatan dapat diperbuat susok durhaka itu, untuk membantahnya juga tak berguna, tentang kitab pertabiban sudah diapalkannya di luar kepala, maka tidak perlu dibawa, hanya sedikit obat-obatan yang telah dibuatnya dengan susah payah itu perlu dibawa serta, maka sambil mencaci maki ia pun bebenah apa yang perlu. Selesai bebenah, sementara itu murid Sing Siopai sudah mulai menyalakan api di sana-sini. Hianlan, Pek Juan, Heng Kong Leng dan lain-lain yang tinggi ilmu esilatnya kini sudah tak berdaya semua, kalau bukan lumpuh terkena Hoa Kang Tai Hoa Ting Loko Wai, tentu keracunan oleh pukulan pengjan hontok Ye U Go An Chi. Menurut perintah, Hwi Kang dan Hwi Si dari Siaolin Pai mestinya akan kabur pulang ke Siaolin Si untuk melaporkan peristiwa ini, siapa duga Teng Jun Ji sudah memasang jaring-jaring dengan sangat rapat, baru saja kedua padri itu memencarkan diri melalui dua arah atau mereka sudah keburu ditangkap kembali. Jadi di antara tujuh padri Siaolin Si, yaitu Hianlan bersama ke enam padri lain, Apik dan Ting Pek, Juan berlima, Ye U Kok Pat Ye U berdelapan, jumlah seluruhnya 20 orang, hanya si Sin Ih saja yang tidak terganggu seujung rambut pun, sedangkan 19 orang yang lain semuanya terluka dan tak berdaya. Bahkan keadaan Apik paling payah, namun Ting Loko Wai tidak ingin gadis itu mati segera, ia memberinya sedikit obat. Penawar sehingga keadaan Apik agak baikan, tidak mati juga tidak hidup. Selain ke-20 orang itu, ditambah lagi anggota keluarga si Bo Ho A, beberapa puluh orang itu dijajalkan ke dalam 10 buah kereta, murid-murid Sing Suopai ada yang menjadi kusir, ada yang mengawal di samping, kereta-kereta lantas diberangkatkan. Hian Lan dan lain-lain mempunyai sesuatu pertanyaan yang sama, yaitu ke manakah iblis ini hendak membawa kita? Mereka tahu kalau membuka suara dan tanya tentu akan dijawab dengan ejekan dan hinaan belaka, maka mereka pun tidak mau tanya, melainkan tunggu dan lihat saja nanti. Selakanya sesudah mereka berjejal-jejal di dalam kereta, sederah murid-murid Sing Suopai menutup tenda kereta rapat-rapat dan diikat pula dengan tali hingga semua orang tidak dapat melihat keadaan di luar. Kereta dijalankan terus siang dan malam tanpa berhenti, Hian Lan, Teing Pek, Juan, Heng Kong Leng dan lain-lain adalah tokoh persilatan terkemuka semua, tapi kini ilmu silat mereka telah punah hingga menjadi tawanan musuh, keruan semangat mereka sama patah. Semula mereka pikir akan dapat membedakan arah tujuan kereta dengan sinar matahari, namun ketika malam tiba, Ting Junjiu lantas suruh murid-muridnya memutar kereta ke sana dan ke sini untuk membingungkan arah bagi para tawanannya, dan kalau tiba di kota, Ting Lokwai lantas membeli keledai untuk menggantikan keledai yang sudah letih, karena itu semua orang hanya dapat membedakan arah yang mereka tujuh itu seperti tenggara. Begitulah berturut-turut delapan hari mereka digiring, sampai pagi hari ke-9 jalan terasa menanjak, agaknya jalan pegunungan yang berliku-liku dan tidak rata hingga semua orang di dalam kereta terguncang setengah mati, masih mendingan bagi Hian Lan dan lain-lain yang kehilangan tenaga dalam, yang paling menderita adalah Pau Putong dan Hang Po Oke, karena guncangan itu mereka tersiksa lebih hebat oleh racun dingin dalam tubuh. Sampai Lohor, jalan makin menanjak dan makin tinggi, akhirnya sampai di suatu tempat, kereta tidak dapat naik lagi, lalu murid-murid Sing Shok Pai menyuruh Hian Lan dan lain-lain turun dari kereta. Ternyata pegunungan itu penuh pohon bambu yang rindang, pemandangan indah permai, di tepi selat pegunungan itu dibangun sebuah gardu bambu yang artistik, melihat bangunan gardu yang indah itu, Tio Asem terpesona dan memuji tak habis-habisnya. Dan baru semua orang mengambil tempat duduk di sekitar gardu bambu, tiba-tiba terlihat empat orang berlari turun dari jalan pegunungan sana, sesudah dekat, ternyata dua di antaranya adalah murid Sing Shok Pai, mungkin tadi disuruh mendahului naik ke atas gunung untuk menyelidiki atau memberi kabar. Dua orang lagi yang tak dikenal itu adalah pemuda berdandan sebagai petani, sampai di depan Ting Jun Jiul mereka lantas memberi hormat dan tanpa berbicara lalu menyerahkan sepucuk surat. Setelah Ting Lokowai membaca surat itu, tiba-tiba ia tertawa dingin dan berkata, Bagus, bagus. Kamu belum kapok dan ingin mengadu jiwa lagi, sudah tentu akan kupenuhi keinginanmu, tiba-tiba salah seorang pemuda petani itu mengeluarkan sebuah mercon roket terus dinyalakan dan dilepaskan ke udara. Pada umumnya mercon roket itu mesti berbunyi dulu, menyusul akan meletus lagi di atas tapi mercon yang digunakannya ini agak luar biasa semula tidak berbunyi. Setelah menjulang tinggi di angkasa baru meletus tiga kali berturut-turut dengan suara yang keras. Melihat itu, Tio Asem tidak sangsi lagi dengan pelahan katanya kepada Hengkong Leng, Toako, inilah barang buatan perguruan kita sendiri, dan tidak lama sesudah suara letusan mercon itu, mendadak dari atas gunung berlari datang serombongan orang sejumlah tiga puluhan orang, semuanya berdandan sebagai petani dan membawa senjata panjang. Sesudah dekat, ternyata yang mereka bawa bukan senjata melainkan gala bambu, setiap dua batang bambu itu terikat jaring tambang yang dapat dipakai sebagai usungan. Wah, cuan rumahnya cukup menghormati kita, maka kita pun tidak perlu sungkan-sungkan, marilah naik saja, kata Ting Lokwai dengan tertawa dingin. Maka Hianlan dan lain-lain lantas naik ke atas usungan jaring tambang itu, para pemuda petani itu lantas membagi tugas, dua orang menggotong satu usungan, dengan cepat mereka berlari pula ke atas gunung. Ting Junjiu sendiri mendahului di depan, tampaknya larinya tidak terlalu cepat, tapi di jalan pegunungan yang terjal dan tidak rata itu ia dapat melesat secepat terbang seakan-akan kaki tidak menyentuh tanah, hanya dalam sekejap saja orangnya sudah menghilang di balik hutang bambu di atas sana. Selama beberapa hari ini, Hianlan, Ting Pek, Ejuan dan lain-lain yang terkena hoa kang tai hoat atau terkena racun dingin pukulan Yeu Goan Chi, selalu merasa penasaran karena menganggap diselomoti ilmu sihir musuh yang jahat dan bukan dikalahkan dengan ilmu sejati, tapi kini demi menyaksikan betapa hebat ginkang iblis tua itu, kepandayan demikian terang adalah kepandayan sejati, mau tidak mau mereka tunduk dengan rela. Pikir mereka, andayakan dia tidak memakai ilmu siluman yang jahat juga kami pasti bukan tandingannya, sebagai ksataya, Hang Po Oke adalah seorang yang jujur, tanpa tedeng aling-aling lagi ia memuji, ya, ginkang iblis tua itu memang sangat hebat, sungguh aku sangat kagum, dan sekali ia memuji, serem tak anak murid Sing Siopai yang mengawal di samping itu terus mengoceh, mereka memuji setinggi langit guru mereka, katanya ilmu silat Ting Junjiu tiada tandingannya di dunia ini, bahkan dari dahulu kala hingga sekarang tiada seorang sarjana ilmu es silat yang mampu melebihi Teng Loko Ai. Dasar murid-murid Sing Siopai itu sudah biasa dan terlatih dalam hal memuji dan menjilat, maka kira mereka mendoa-doakan Ting Junjiu sungguh luar biasa dan tidak pernah didengar oleh Hian Lan dan lain-lain. Pao Put Tong lantas menanggapi, Hai, para saudara Sing Siopai, ilmu es silat kelolongan kalian memang tak bisa ditandingi golongan lain, benar-benar sedari dahulu kala tidak pernah ada dan kelak pun takkan terjadi, emangnya, masakah kami mendusai kalian sahut murid-murid Sing Siopai dengan senang? Lalu mereka pun tanya, dan menurut pendapatmu, ilmu silat kami manakah yang paling lihaiku? Kukira tidak hanya semacam saja ilmu silat kalian yang lihai, paling sedikit ada tiga macam, sahut Put Tong. Karuan anak murid Sing Siopai tambah girang, ketiga macam yang mana tanya mereka berbareng. Masakah kalian sendiri tidak tahu demikian Put Tong sengaja jual mahal? Kami. Ya, ya, kami tidak tahu, tolonglah suka menjelaskan pinta orang-orang Sing Siopai itu. Ini dia, coba pentang pelinga kalian dan dengarkan dengan baik, ucap Put Tong dengan sikap sungguh-sungguh. Pertama adalah Mabik Kang, ilmu menjelat pantat, menurut pendapatku, wah ilmu ini sangat penting, sebab kalau kalian tidak melatihnya dengan masak benar, mungkin akan susah menempatkan diri dalam perguruan, dan ilmu kedua adalah Hoat Lekang, ilmu meniup kulit keong, maksudnya omong besar, ilmu ini juga sangat penting, kalau kalian tidak dapat membual setinggi langit ilmu silat perguruan kalian sendiri, bukan saja kalian akan dipandang rendah oleh burumu, bahkan kedudukan di antara sesama saudara seperguruan juga akan terdersak, dan akhirnya ilmu yang ketiga ini adalah Hogan Kang, ilmu muka tebal, ilmu ini terlebih penting lagi, jika kalian tidak berani tutup metu dan bermuka tebal. Mana dapat kalian meyakinkan kedua ilmu mujizat Nabi Kang dan Hoat Lek Kang habis berkata, Putong mengira anak murid Sing Siok Pei pasti akan menghujaninya caci maki dan pukulan serta tendangan, Eh, siapa tahu tidak demikian halnya, bahkan semuanya tampak mengangguk-angguk seakan-akan membenarkan ucapan Pau Putong. Seorang di antaranya bahkan berkata, saudara ini sungguh sangat pintar hingga cukup paham terhadap seluk-beluk golongan kami, tentang Mabi Kang, Hoat Lek Kang dan Hogan Kang, tiga macam ilmu sakti ini juga sangat susah dipelajari, pada umumnya orang sok risih dan suka membeda-bedakan apa yang baik dan mana yang jelek. Dan siapa saja kalau sudah cenderung kepada pikiran demikian itu, terang akan susah menyakinkan Hogan Kang, Andaikan bisa, sampai saat terakhir tentu juga akan gagal, sebenarnya ucapan Pau Putong tadi hanya sindiran belaka, siapa tahu malah mendapat tanggapan sungguh-sungguh dari orang Sing Siok Pei dan tidak sirik sedikitpun, karuan ia tidak habis heran. Maka dengan tertawa ia berkata pula, Wah, rupanya ilmu sakti ajaran golongan kalian teramat luas dan mendalam hingga aku tidak dapat menyelaminya, dengan setulus hati aku ingin mohon Taisyan suka memberi petunjuk, mendengar kata Taisyan atau Dewa Besar, orang itu benar-benar merasa seolah-olah sudah menjadi Dewa Sungguhan, dan dengan lagak Dewa ia pun berkata, tapi kamu bukan orang golongan kami, di mana letak kunci rahasia ilmu mujizat kami sudah tentu tidak boleh dikatakan padamu, pendek kata, kunci utama dari ilmu mujizat kami terletak pada diri Suhau yang harus kami junjung sebagai malaikat Dewata, biarpun beliau mendadak kentut, tentu berbau wangi juga, sambung pau potong mendadak. Tepat, kata orang itu sambil mengangguk-angguk, kamu memang sangat berbakat, tanpa diajar juga sudah tahu, jika kau mau masuk perguruan kami, ku kira akan mencapai tingkatan yang tertinggi, cuma sayang jalanmu tersesat dan telah kesasar ke kalangan tak beres, namun juga tidak berhalangan asalkan kamu dapat pegang teguh kepada kunci rahasia tadi, untuk masuk perguruan kami jangan diikra gampang, setelah seorang lagi dengan tersenyum, melulu ujian penerimaan yang mahasulit itu sudah cukup membuat kamu kapok dan akan mundur, teratur, di sini terlalu banyak orang, tidak enak untuk dibicarakan dengan dia, demikian seorang kawannya menimberung, pendek kata, Hai, orang si pau, jika kamu sungguh, sungguh ada maksud masuk perguruan kami, boleh juga aku nanti membantu memberi sokongan suara di hadapan suhau, kong yatian dan tingpek, Juan tahu bahwa ucapan pau putong itu hanya untuk menggoda anak murid sing siopai saja tak terduga manusia-manusia goblok itu justru. Menganggapnya sungguh-sungguh, karuan pek, Juan dan kong yatian sangat mendongkol dan geli pula, pikir mereka, di dunia ini ternyata ada manusia rendah yang membanggakan kepandaian mengumpak dan menjilat, sungguh tidak kenal malu dan keterlaluan. Tengah bicara, sementara itu rombongan mereka sudah memasuki sebuah lembah pegunungan, di lembah itu penuh tumbuh pohon cemara yang rindang, bila mana angin bertiup, terdengarlah suara gemerset daun pohon yang menyerupai liri itu. Setelah menyusur hutan sejenak, akhirnya sampailah mereka di depan tiga petak rumah kayu, di bawah sebatang pohon besar di depan rumah tertampak ada dua orang sedang main catur, selain itu ada pula dua orang yang sedang menonton permainan catur mereka. Sesudah dekat, tiba-tiba Pau Putong mendengar ligui-lui yang digotong di usungan belakang bersuara, seperti hendak bicara tapi urung karena ditahan kembali, waktu Putong menoleh, ia lihat air muka si anak wayang itu pucat pasi, sikapnya cemas khawatir. Seketika Putong tidak tahu apa sebabnya si anak wayang yang biasanya suka menembang itu kini mendadak berubah ketakutan, waktu ia berpaling kembali, ia lihat kedua penonton pertandingan catur itu seorang adalah Ting Jun Jiw dan yang lain adalah seorang nona cantik. Sedangkan kedua pemain catur itu, yang duduk di sisi kanan sana adalah seorang tua kurus kecil, dan lawannya adalah seorang Kong Cu muda dan cakep. Putong kenal Kong Cu itu dan si nona cantik, tanpa terasa ia berseru, Hi, nona ong, mengapa engkau berada di sini? Apa engkau datang bersama orang si toan ini? Kiranya nona cantik itu adalah ong giok yan dan Kong Cu muda itu dengan sendirinya toah ki adanya. Tempo dulu waktu di kediaman acu, yaitu di papil yunfing hi yang e-in sik, Pao Putong pernah bertemu sekali dengan toan ki, malahan tangan toan ki hampir dipuntir patah olehnya, sedangkan ong giok yan adalah adik misan buyung Kong Cu, ternyata sekarang berada bersama pula dengan pemuda cakep itu, karuan Pao Putong merasa tidak senang. Maka giok yan mengiakan sekali dengan acuh-ta'acuh, sama sekali ia tidak menoleh dan masih asyik mengikuti pertandingan catur itu. Ada pun papan catur yang digunakan itu terukir di atas sepotong batu hijau yang besar, baik biji catur putih maupun hitam, semuanya halus mengkilat, sementara itu kedua belah pihak sudah menjatuhkan ratusan biji catur masing-masing, catur di sini serupa permainan dam-daman. Di sebelah lain Ting Junjiu juga berdiri dekat di belakang si kakek kurus kecil dan asyik juga mengikuti pertandingan catur itu. Tak kala itu To'an Ki sedang memegang satu biji catur dan belum dijalankan, tapi lagi berpikir di mana biji catur itu harus dipasang. Tiba-tiba Pao Putong berseru, Hai, Lo Sian Sing, ada tamu, kenapa engkau diam saja dan masih terus main catur apa segala dalam? Pada itu Heng Kong Leng berdelapan buru-buru merontak turun dari usungan terus berlutut kira-kira dua meter di depan batu hijau tempat papan catur itu. Karuan Putong terkejut, serunya, Hi, apa-apaan kalian ini? Tapi segera ia paham duduknya perkara, jelas si kakek kurus kecil itu tak lain tak bukan adalah Liong Ah Lo Jen alias Chong Pian Sian Sing yang termahur alias guru Heng Kong Leng berdelapan. Sudah terang musuh besar telah berada di sebelahnya, mengapa dia masih enak dua main catur dengan orang? Apalagi lawan caturnya juga bukan seorang juara catur atau pemain ternama, tapi seorang pelajar yang ketolol-tololan. Maka terdengar Kong Leng berkata, Engkau orang tua masih sehat walafiat mi lebih deu, sungguh kami berdelapan girang tak terhingga, Yeu Kok Pai Yeu sudah diusir keluar perguruan, maka sekarang mereka tidak berani menyebutnya sebagai suhu, lalu ia menyambung lagi, Hian Lan Tai Su dari Siow Lin Pai juga berkunjung kemari, sebagai sute ketua Siow Lin Si, sudah tentu kedudukan Hian Lan dalam bulim adalah sangat tinggi dan dihormati, sekarang So Sing Ha tidak menyambutnya sebagaimana mestinya, hal ini sudah kurang sopan, bahkan seng tamu sudah berada di depannya dan dia masih enak-enak main catur, sikap demikian terang kurang menghormati tamunya. Tapi tertampak badan So Sing Ha tergetar demi mendengar laporan Kong Leng tadi, segera ia berdiri dan memberi hormat kepada para tamunya sambil berkata, Atas kunjungan Hian Lan Tai Su, harap maafkan aku tidak mengadakan penyambutan, maaf waktu bicara sinar matanya sama sekali tidak memandang ke arah Hian Lan, sebaliknya masih terus memperhatikan papan caturnya, dan sehabis berkata, ia duduk kembali menghadapi lawan caturnya. Keruan semua orang terperanjat demi mendengar liong ahlojin, si kakek tuli dan bisu, ternyata dapat mendengar, bahkan pandai bicara pula. Maka Hian Lan lantas menjawab, terima kasih ia lihat So Sing Ho sedemikian menitik beratkan permainan catur, diam-diam ia pikir, orang ini terlalu banyak memperdalam permainan catur dan lain sebagainya, pantas ilmu esilatnya kalah jauh daripada Seng Sute, begitulah keadaan menjadi sunyi senyap, mau tidak mau semua orang harus mengikuti pertandingan catur itu. Tiba-tiba To An Ki berkata, baiklah, di sini saja lalu ia taruh satu biji catur hitam di atas papan catur batu itu. Sebaliknya si Sing Ho sama sekali tidak berpikir, ia terus menaruh sebiji catur putih dengan cepat, karena To An Ki sebelumnya sudah merancangkan balasan langkah caturnya, maka menyusul ia pun menaruh satu biji hitam lagi, lalu Selesing Ho juga menaruh satu biji putih dan begitu seterusnya hingga masing-masing menaruh belasan biji. Akhirnya terdengarlah To An Ki berkata dengan gegetun, wah, ilmu catur Lesian Sing memang sangat tinggi dan sukar dijajaki dalamnya, wampu tidak dapat memecahkannya, dengan demikian, jadi terang Selesing Ho telah menang, tapi bukannya senang, sebaliknya ia malah mengunjuk rasa sedih, katanya, daya pikir Kong Chu sebenarnya sangat rapi dan dapat mencapai jauh, belasan langkah caturmu ini sudah mencapai tingkatan teknik yang tinggi, cuma sayang tak dapat berpikir lebih dalam lagi sedikit, sungguh sayang. Pak I, benar-benar sayang lalu To An Ki menjemput semua biji caturnya yang berwarna hitam itu dan dimasukkan ke dalam kotak, Selesing Ho juga menjemput kembali belasan biji catur warna putih yang dipasangnya tadi. Sebagai seorang penggemar dan juara catur, sudah tentu Ho An Pekling dari Yeu Kok Pai Yeu itu sangat tertarik kepada setiap pertandingan catur, setelah mengikuti dari jauh pertandingan itu, maka taulah dia bahwa Seng Suhu bukan lagi bertanding dengan Kong Chu Muda yang cakap itu, melainkan membuat sebuah problem dan Kong Chu Muda itu disuruh coba memecahkan problem catur itu dan ternyata pemuda itu tidak sanggup. Pekling berlutut di tanah, sudah tentu tidak begitu jelas mengikuti problem catur itu, sungguh ia ingin berdiri untuk melihatnya, syukurlah waktu itu Selesing Ho lantas berkata, Sudahlah, kalian boleh berdiri saja. Pekling, problem ini sangat luas tali temali antara langkah satu dengan langkah lainnya, coba kau periksa ke sini, kalau kau dapat memecahkannya, siapa tahu girang sekali Pekling, ia menghiakan dan cepat mendekati papan catur itu serta mempelajari problem catur itu dengan tekun, problem umumnya hanya pakai belasan biji catur saja paling banyak juga cuma beberapa puluh biji, tapi sekarang ia lihat biji catur yang dipakai ada lebih 200 biji banyaknya, dan memang problem yang diatur ini sangat ruat dan susah dipecahkan. Sudah berpuluh tahun Pekling mempelajari seni catur, tapi kini baru pikir sebentar saja kepalanya sudah pusing dan mati berkunang-kunang, baru saja ia hendak memecahkan satu langkah di sudut kanan atau napasnya lantas sesat, darah seakan-akan bergolak dalam longga dadanya. Ia coba tenangkan diri, untuk kedua kalinya ia mengulangi lagi langkah biji hitam di sudut kanan itu, semula ia kira langkah itu langkah mati, tapi sebenarnya masih ada jalan hidupnya, untuk itu ternyata harus makan dulu biji putih di sebelahnya, tapi sangkut paut selanjutnya menjadi sangat luas dan ruat. Ia coba menghitung lagi, mendadak matanya menjadi gelap, tenggorokan terasa amis, tahu-tahu darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Dengan dingin saja So Sing Ho menyaksikan keadaan Ho An Pekling itu, katanya kemudian, problem ini memang sangat sulit, kebetulan hari ini adalah hari pembukaan untuk umum yang diadakan setiap 10 tahun satu kali, dan justru sempat hadir juga, namun ku tahu bakatmu terbatas, 20 tahun yang lalu aku tidak memberi kesempatan padamu untuk ikut memecahkan problem catur ini, hari ini kebetulan kamu dapat mengikutinya, apakah kamu akan berpikir lagi untuk memecahkan atau tidak mati atau hidup sudah tak dirilahi, maka T, aku, bertekad akan berusaha sebisa tenagaku untuk memecahkannya, sahut Pekling. Jika begitu, semoga kamu berhasil, kata So Sing Ho sambil mengangguk.